Halo selamat pagi teman-teman Kali ini sepedahan lagi Setelah konten yang kemarin Alhamdulillah ada yang nonton ya Selamat pagi teman-teman Hari ini sepedahan lagi Jadi tujuannya saya tuh mau ke arah Tempat wisata baru di Purwakarta Namanya Nemo High Glend Ya Nemo Water Forest Itu daerah Di daerah Cibungut Kemulian dekat rumah saya Jadi saya mau Sepagi-pagi ke arah sana melihat Kayak gimana sih kebetulan belum pernah ke sana Nah inilah jalanan Cibunguri pagi hari Ini lalu kita Cibunguri teman-teman Wah Atau ramai Kalau biasanya Sabtu agak sepi nih Saya memang biasanya keluar tuh hari Sabtu Semangat karena ada aku perluan Jadi Nggak keluar Sore ini agak berisik Memang kayak gini Lalu lintas Padat-padat Kalau dari Kalau di map Di rumah-rumah itu dekat Sekitar Nggak hampir 2 kilo Kalau pakai motor cepat Tapi ini pakai sepeda Jadinya Agak mungkin agak lama Dan agak santai Oke kemarin yang tanya Sepedanya sepeda apa bang Ini tuh sepeda Genio yang folding Tipenya Saya kurang tahu Karena ini saya dapetnya gratisan Dari 2 price Nah sepedanya seperti ini teman-teman Nah ya ya Harganya ya Kalau harga gimana Kalau harga gimana Siap orang kan beda-beda Ini harga murah Kalau mahal Kalau menurut saya mah mahal Kalau menurut saya murah Under 2 juta mah murah Cusukur terjangkau Karena banyak juga sepeda Lipat yang sejenis Yang harganya lebih mahal Sampai karena ini Saya dapetnya gratisan Dari 2 price Jadinya ya Gak terlalu Saya gak terlalu nguruhin uang Buat beli ini Ya dirikmatin aja Kalau punya sepeda kayak gini Nah kemarin itu Memang pas sebelum punya sepeda ini Saya mau beli sepeda Ada pertimbangan lah Mau beli sepeda Memikir-mikir kok Sayang gue gak ya Terus ya kan biasanya lari Hari Sabtu atau Minggu itu lari Bikirnya gini Kalau pakai sepeda Harus punya banyak waktu Buat gue sana kemari gitu Terus ya kan Juga lari juga kadang-kadang Makan waktu tapi kan Gak terlalu banyak waktunya Kalau lari itu paling-paling Sejam 1-2 jam lah saya lari Kalau sepeda itu ternyata sama juga Kata sepeda lebih capek Lebih ngurus energi ya sepeda itu Tapi lebih seru Pintang tuluh kesempatan nih Biasanya saya lari disini Karena pengen hampir Tempatnya itu sempat memiksinya Antara seminggu lari Lalu seminggu sepedaan Ternyata Sepedahan terus Kalahnya lari Tapi gak apa-apa yang penting kan Berolahraga Nah ini lapangan di saya cibur nih Lapangan Bola Dari sini deket Terdepan tuh udah langsung gerbangnya Ini mau water forest Dan kebetulan saya Emang gak mau Gak mau kesana Melihat-lihat aja Coba tuh bisa-bisa masuk Pagi-pagi kan Pokoknya gak bisa masuk Berarti hari Sabtu datangnya Kalau begini rame nih Oh udah mulai ada yang jaga ya Tenggir depan aja berarti ya Kita skipnya temen-temen Sekarang jadi kita jalan-jalannya Ke Mimu Water Forest Ke arah Stasiun Cibungur Area Motong Cibungur Ke daerah Dangdur Nah kita kesini temen-temen Belok Nah depan tuh udah langsung Terlintesan terapi Pokoknya stasiun aja ya Uh Lintukan motor 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 Nah ini enaknya sepeda nih Karena sepeda itu kan lambat jalannya Jadi bisa lihat Banyak tempat yang sebenernya jarang terlihat Kalau kita peker motor Sini aja lah Stasiunnya skip Temen-temen Kesini aja nih Ke arah bungur Saya laki-laki pak aja Ternyata cuma jauh Dan amunisi saya kurang lengkap Air saya dikit lagi Dan parahnya sih Nggak bawa uang hari ini Kelupaan mau ambil uang Nggak bawa uang Nggak bawa dompet Nah ini udah pinggir di jalan kereta nih Di depan tuh ada daerah Perumahan Perumahan baru Dan view-nya Keren banget disana tuh Ada danaunya Tengah jalan Tengah jalan Tengah perumahan tuh danao Yang disini agak lebih sepi Terlalu berisik Karena ini memang jalan Pemukiman penduduk Jarang Kalau mobil ya Cuma penduduk aja yang lewat Depan tuh Dulu tuh sempat bisa masuk Pake motor Cuma mungkin takut Meminimalisir Kecelakaan Ini ditutup Tapi kalau sepeda Mungkin masih bisa sih Nelusurin jalan kereta Nah di depan tuh ada Jalan tembus Tembusnya tuh ke arah Kantor desa Nah kalau ke arah kanan Itu ke perumahan Bunggur Sari Light Park Atau Light View Ada tempat wisata juga disana tuh Misi ditutup nggak nih Dulu tuh bisa pake motor sini Mungkin sekarang ditutup Oh iya ini ditutup Tutup lagi Udah ditutupin sama ilalang Udah nggak bisa lewat Masih bisa Sini Motong sini aja pulang Ini jalan Motong ke arah jalan pulang Kita istirahat di kantor desa Oke Setelah malah ke arah Pemikiran penduduk Ini langsung ke arah jalan pulang Ini enaknya pake sepeda Atau bisa masuk ke daerah-daerah Yang nggak bisa dilalui motor Dan kalau pake motor Kecelakaan sepeda tuh kan lambat Jadi kita bisa lihat Sekitar Sekitar Bisa nggak ada apa Disini tuh Sering lewat sini pake motor Cuma jarang liat-liatnya Namanya di desa ya Aduh Ya balik di kantor desa Kita istirahat dulu Aduh Lumayan Nggak tau nih berapa kilometer Jalannya Cuma ya disini kita istirahat dulu aja Dan mungkin vlognya sampai sini aja ya teman-teman Terima kasih yang selamat menonton Jangan lupa like dan subscribe Dadah Assalamualaikum Bye-bye